seru banget ya pokoknya ya asik ini teman-teman penantannya pun juga gelo luar biasa rame ya oke teman-teman jumpa kembali bersama saya masih sikit apa kabarnya ya setelah sekian lama saya tidak keliling kota Yogyakarta dan kali ini saya sekarang keluar lagi ya teman-teman jadi kemarin karena banyak kesibukan oke sekarang saya berada di alun-alun utara kota Yogyakarta atau yang berada di sisi utara keraton hadiningrat Yogyakarta dan alun-alun ini terletak di sebelah selatan Maliboro dan sangat mudah dicari ya teman-teman ya keberadaan dari alun-alun utara untuk sekarang ini baru ada event sekaten dan sekaten itu identik dengan pasar malamnya dan untuk pasar malam ini sekarang sudah tidak diadakan lagi di tempat ini ya di alun-alun utara tapi berada di tempat yang baru sekarang namanya bukan pasar malam sekaten tapi Jogja Gumregah atau apa itu ya Oke kita langsung menuju ke lokasi saja teman-teman Oke teman-teman jadi lokasinya ini sekarang berada di Jalan Parang Trites berada di lahan dan ex-campus stiker Yogyakarta yang dulu ini ya rusak karena gempa tahun 2006 dan mulai sore ini ya sudah mulai rame banget jalanan ini macet karena untuk pasar malam ini mulai opening hari ini sekarang tanggal 16 September 2022 dan nanti akan berlangsung sampai 16 Oktober tahun 2022 jadi kurang lebih satu bulan ya teman-teman ya ini bersama Mas Yusdi ya dari Jogja trip ya kalian kalau jalan-jalan ke Jogja bisa hubungi Jogja trip ya oke sekarang ini pasar malam ya Mas ya sudah rame banget luar biasa jadi gemuruh suara peluit dari akung-akung parkir ini banyak banget nah ini tempat parkirnya di sebelah sini ya jadi untuk lokasi tepatnya ini berada di Jalan Parang Trites berada di sebelah selatan Yogyakarta yang kalau kalian pernah ke Masjid Jogja Karyan itu di sebelah timurnya ada pertigaan yang ada pom bensin dan itu ke selatan kalian kalau melihat pintu Gapura ini identik sekali dengan dulu bangunan ini adalah kampus stiker ya jadi kampus stiker ini sekarang sudah nggak ada bangunannya sudah diratakan ya karena kemarin itu rubuh waktu gempa 2006 dan ini adalah niah Sugeng Rawoh ya Jogja Gumbergah Pasar Rakyat Jogja Gumbergah 16 September sampai 16 Oktober 2022 disini ada pentas seni dan budaya ini masih isaf ya karena kemarin informasinya tanggal 18 itu mau ada pembukaan bersama oleh GKR Hemas dan nanti ada ya oke teman-teman sekarang ini saya sudah memasuki area yang pernah aku tak fokus ya suaranya sudah kas pasar malam ya pasti ada suara make musik disco musik download komplet disini ya ini kondisi ini di Jogja Gumbergah ya Pasar Rakyat nah ini sudah terdengar suara motor dari tongsang dan tiketnya disini 15.000 ya untuk motor keliling ya Mas Yoh ini tongsang ya itu ada yang punya kenangan nonton tongsang disini pasti ada ya kalau di pasar malam ya dan tak kalah serunya lagi kalau di pasar malam itu itu akan ada rumah hantu ya rumah hantu ini pas banget ya berada di bawah pohon ya ada putih-putih itu putih-putih opo ya ini adalah rumah hantu ya jadi ini seru juga kalau masuk ke dalam ini ya seru-seruan lah ya walaupun ini settingan tapi setelahnya bisa bikin tes sebelumnya ya buat kalian bisa mencoba ya dan nggak kalah bedanya lagi kalau di pasar malam pasti banyak pedagang ya dan disini banyak sekali pedagang-pedagang itu khas banget ya dari pasar malam ya balan yang mainan anak-anak dan yang aroma manis seperti ini ini camilan masa kecil ini ya aroma manis terbuat dari gula dan aneka makanan jajanan ya dari gorengan sama yang berbau korea-korea di sini juga ada ya ya ini ada gorengan Wow berisik suara motor nggak ya mudah-mudahan ini ketangkep ya kalau nggak ketangkep nanti saya ini daping ulang ya suara saya mudah-mudahan terdengar sangat jelas ya suaranya ya Oke ini sekarang saya sudah mau keliling ya hai 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 seru banget ya mainan kayak gini tuh teringat masa kecil ya dulu ya mainan tradisional ya kayak gini itu ya jadi kasnya pasar malam itu ya seperti ini ya terus selain itu tadi juga mainan makanan di sini ini juga ada itu ya suara ini trompet ya trompet dari bukan trompet sangka kalah ya trompet dari kora-kora ya ini naik kora-kora ini tes fisik ya kalau nggak kuat bisa semamput ya ini kora-kora tiketnya berapa ini tak review ya untuk kora-kora tiketnya 15.000 teman-teman ya murah ya Jadi kalian bisa langsung ke sini ini sudah dihabe-habe sama Bapak E ya untuk kora-kora permainannya terus minuman juga komplit ya bisa cari Oke aku sambil jalan ini ada yang namanya komedi putar ya komedi kan lucu-lucu ya tapi ini mungkin dimaksud dulu mainan lucu-lucu ya komedi putar ya tiketnya 15.000 ya kalau mainan seperti ini tuh asyik banget ya masa kecil pasti bahagia masa kecil pasti semua kalau yang dola nih atau sobon ini pasar malam pasti sering naik mainan seperti ini ya Oh ada lagi yang namanya ombak banyu ya ombak banyu tuh mainannya seperti ini ini nanti kalau sudah penuh baru di puterin ya nanti ya seru banget ini ya nanti ada atraksinya juga disini untuk ombak banyu rata-rata tiket disini 15.000 ya ini seperti ini emasnya atraksi seperti ini ya Oh ya seperti ini keren banget ini ada yang pernah naik ini jadi duduknya itu tinggal ya waduh nggak kelihatan ini freestyle nya tadi ya Wih masih ada tuh jadi nanti itu seru banget mainan kayak gini yuk seperti itu ya Oh serem jadi jumpalitan di pinggir ini lingkaran yang dua duduk duduknya di situ dan di sebelah sana ada kincir ya temen-temen kincirnya itu sama tiketnya rata-rata disini 15 ribuan ya cukup murah lah untuk zaman sekarang rame banget ya di sini ya oke di sini juga sudah ada untuk kincir ya kincirnya nih seperti ini ini aku vlog sambil jalan aja ya teman-teman ya Oke seperti ini rame banget ya ini masih sore sekarang masih pukul 19 ya atau jam 7 malam ya semakin malam nanti akan semakin rame seperti ini ya oke aku Wow keren ya luar biasa jadi sudah lama ya di kota Jogja khususnya di kota tengah-tengah kota ya ini dua tahun nggak ada pasar malam adanya di pinggiran di kabupaten itu banyak banget di setiap kabupaten ya ini dua tahunan lah nggak ada seperti ini oke teman-teman kalau untuk stand kuliner di sini banyak sekali ya sama stand stand fashion ya dari kaos baju jaket juga banyak untuk minuman makanan cempilan di sini juga banyak ya seperti ini teman-teman ya khususnya pasar malam di skaten ini ya kalau dulu kan di alun-alun sekarang ini sudah pindah di lapangan ini ya di X gedung stiker dulu kampus stiker ini ya yang roboh kena gemba tahun 2006 sekarang sudah diratakan dan ini digunakan untuk pasar malam seperti ini ya di depan sana itu ada panggung hiburan juga dan menurut informasi hari Minggu nanti pembukaan karena menurut informasi untuk opening resminya itu tanggal 18 ya Oke kita lanjut muter-muter ya kios-kios makanan banyak banget di sini tuh jajanan juga komplit itu dan ini ada beauty event wah kalau dapat endorse dari ini lumayan ya Oke ini ada es coklat jadul ini pasti rame yang namanya es coklat itu di Jogja baru rame ya kemarin ya dan sampai hari ini pun juga masih antri kalau orang beli es coklat Oke ini sangat rame banget dan tempatnya luas ini full ya coba nih kamera tak taruh ke atas ya aku jalannya karena disini juga rame aku desel-desel ya tuh kiosi rama lame mohon maaf kalau videonya ini lama ya aku juga ngomongin belepotan karena ini sambil jalan aku mau live vlog ya seperti ini tidak saya dapur rame kali saya dapur itu nanti kurang greget deh suasananya ya ini ada bagiur winkel wah apa ini makanan apa ini ya Oke disini juga masih ada untuk area bermain atau stun-stun permainan seperti ini masih komplet dan banyak bisa kita lihat wow rame ya oke kita sambil jalan wah ini ada wajan ini ada obrel nah ini obrel 10.000 wah 10.000 apaan ini 10.000 ya oke lumayan ya bisa di dekat mainan ini stunnya sangat rame nah ini sambil dengerin musik dangdut ya kedengeran enggak ya mungkin musik dangdutnya nanti kena copy kira 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 ya ini kita nonton ini sebentar ya nanti kalau sudah ini diputar nih masih antre nunggu penuh jadi untuk untuk pengunjung yang nanti mau naik itu nunggu ini imbang dulu ya jadi kalau sudah imbang baru nanti diputar karena kalau tidak imbang bisa ini miring dan bisa jatuh nanti coba kita kesini ya ada yang punya pengalaman naik ini kora-kora seperti ini ya ya seperti ini teman-teman keramean di pasar malam pasar rakyat Jogja Gumbergah ya atau ini pengganti sekaten nih kalau sekaten kan biasanya untuk pasar malam sekaten kan di alun-alun utara kalau ini ada di stiker di Jalan Parang Trites Yogyakarta rame banget ya bisa kita lihat wooo oke nanti aku mau upload video berikutnya ya masih seputar pasar malam kalian bisa ikuti lah video dari masih sikit di episode selanjutnya Oke karena ini tempatnya luas banget ya nanti takutnya terlalu panjang ini aja video sudah panjang banget Oke teman-teman sampai jumpa nanti di video selanjutnya masih bersama saya masih sikit jadi suasana kalau malam gue seperti ini rame nya luar biasa ini masih di area pasar malam ya pasar malam sekaten atau pasar rakyat Jogja Gumbergah 2022 wuuh luar biasa rame nepol ya kita lihat ya ini udah jam 8 malam rame sekali